Nah ini ya teman-teman ya untuk penampungan kulkas ini ada di belakang ya pembuangannya Dan ini kulkas sudah menggunakan teknologi inverter Halo semua kali ini kita akan review kulkas LG GN-INP21SL Nah kulkas ini sangat minimalis dan sangat elegan ya teman-teman ya Hanya juga ini sekitar 2,5 sampai 3 jutaan Dan untuk di kulkas ini adalah sekitar 114 cm ya seperti ini ya Nah kita lihat disini ya tampilannya memang benar-benar bagus ya Wow elegan sekali ya teman-teman bisa lihat disini Ini malis dan sangat-sangat elegan Pantastis sesuai dengan harga dan ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi inverter Nah disini seperti biasa untuk garansinya 10 tahun ya untuk kompresor ya Disini terlihat untuk gagang pintunya sangat elegan ya teman-teman ya Nah bisa dibuka seperti ini Nah teman-teman bisa lihat ya untuk tampilannya seperti ini Untuk tempat telur dan lainnya ya Nah ini kelihatan ya teman-teman ya Raknya Nah disini untuk spacenya cukup jauh ya teman-teman ya Ke bawahnya tapi disini ada dua tingkat Tapi di bawahnya ada kosongan lagi ya Nah itu yang membedakan Nah terlihat juga di sebelah sini Ini untuk ruang freezernya cukup besar ya teman-teman ya Dan kita lihat disini di bawahnya untuk chillernya juga besar ya teman-teman ya Wow ini selorokannya tuh gede banget ya Tampilannya seperti ini ya untuk raknya Nah ini yang bagus nih untuk sayurnya bisa di keluar masuk ya Nah seperti ini ya kita lihat lebih dekat Untuk tampilan dari kulkas ini sendiri Nah terlihat di bagian sini kosong ya Disini juga kosong cukup tinggi Nah ini teman-teman ya untuk freezernya itu cukup besar sekali ya Jadi ini sudah dilengkapi dengan teknologi biocell Jadi untuk menghindari jamur lah lebih tahan Untuk makanan-makanan yang diletakkan di kulkas ini ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Oke kita berlanjut ke bagian chillernya Nah ini ya teman-teman ya chillernya sangat besar sekali Ya wow mantap Nah kemudian kita berlanjut ke bagian tombol-tombolnya disini ya Untuk suhunya seperti biasa ya teman-teman ya Disini terlihat ya jadi ada keterangan-keterangan Cara untuk mencairkan es batu juga disini Cara mencairkan kembang es juga sudah tertera ya disini ya teman-teman ya Nah ini tinggal tekan aja tombolnya ya Jadi lebih enak ini ya dibandingkan yang aku punya saya ya Dan lihat disini nah kalau sudah ditekan pencairannya Nanti akan masuk ke bagian situ dan ke penampungan sini ya Nah teman-teman bisa lihat disini nanti penampungannya Tinggal dibuang aja Oke deh teman-teman ya terima kasih